Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 2A Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat Amin Pagi hari ini kita berjumpa lagi ya Dalam pembelajaran cara jauh kelas 2 Tema 5, subtema 4 Ya, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata Kegiatan 2 Yang kemarin kita sudah belajar kegiatan 1 Yaitu tentang membuat hiasan dari barang bekas Nah, sekarang nanti Pak Guru akan menjelaskan Tentang kegiatan 2 materinya apa aja ya Nah, sebelum kita ke pelajaran Terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Agar selalu diberi kelancaran dalam belajar Diberi kesemangatan dalam belajar Dan juga diberi ilham yang baik, yang benar Agar kita diberi ilmu Nah, diberi kepintaran yang barokat Doanya ya, setiap hari kita doa mencari ilmu ya Jangan lupa Saya ingatkan kembali yaitu Doa mencari ilmu 1 Doa mencari ilmu 2 Dan juga doa minta ilham Ya Langsung saja Pak Guru akan menyampaikan materinya Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu Kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita Tentang satuan panjang Yang kemarin sudah tahu semuanya ya Sudah mempelajari ya Satuan panjang itu ada apa aja Ada sentimeter, ada meter Nah, kemudian kalian baca buku paket kelas 2 Tema 5 Halaman 176 dan 100 sampai 178 Tentang soal cerita satuan panjang Nah, nanti dijelaskan di situ pada buku paket itu ya Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang materi menyelesaikan soal cerita Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita Kita dapat menyelesaikan soal cerita dengan operasi hitung Jadi nanti ada soal cerita itu tentang operasi hitung Nah, nanti diperhatikan baik-baik ya anak-anak ya Perhatikan contoh soal berikut ini Nah, ini ada soal ya Ukuran botol bekas berbeda-beda Nih, ada gambar botolnya ya Ini ukurannya berbeda Ada yang panjang, ada yang pendek Nah, botol ada yang tinggi dan ada juga yang pendek Nah, tinggi botol bekas pertama 26 cm Nah, yang pertama warna biru tingginya 26 cm Tinggi botol kedua, botol bekas kedua 15 cm Nah, ini lebih pendek Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah, ini adalah soal cerita Jadi yang ditanyakan adalah berapakah tinggi kedua botol tersebut? Kalau kedua botol tersebut berarti ditanyakan berarti semuanya digabung menjadi satu Antara botol satu dan botol dua Nah, sekarang kita uraikan Kita kerjakan ya Diketahui tinggi botol pertama sama dengan 26 cm Tinggi botol kedua sama dengan 15 cm Ditanyakan tinggi kedua botol Jawabnya, tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol satu ditambah tinggi botol dua Nah, tinggi botol satu tadi berapa? 26 cm Ditambah tinggi botol dua 15 cm Sama dengan 41 cm Jadi, tinggi kedua botol adalah 41 cm Nah, bisa difahami ya Nah, nanti tugas kalian Nanti kalian buka buku paket halaman 177 Ya, disitu ada tulisan ayo berlatih Nah, kerjakan soal berikut Kerjakan dengan benar Itu tugasnya adalah soal cerita Sama seperti yang di media pembelajaran yang di HP ini ya Semuanya, soalnya sama Jadi, kalian hanya mengerjakan di buku paket saja Halaman 171 sampai 178 yang nomor 3 Nanti jawabannya ditulis di lembar Kalau bisa ya Ditulis dengan menggunakan caranya Pertama diketahui Terus kemudian dijawab Nah, seperti itu Insya Allah semuanya paham ya Nah, mungkin cukup sekian ya Belajar kita hari ini tentang menyelesaikan soal cerita satuan panjang Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak semua Salam semangat Nah, cukup sekian dari Pak Guru ya Pak Guru juga mengingatkan Kita supaya selalu Jangan lupa Selalu menjaga kesehatan Yaitu dengan cara Mencuci tangan Pakai sabun Jaga jarak Dan juga selalu memakai masker Semoga kita selalu diberi kesehatan yang baru Biasakan budayakan hidup bersih dan sehat Agar tidak mudah terserang penyakit Oke, cukup sekian dari Pak Guru Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih